Demonstrasi perangkat desa di Seluma di depan kantor bupati berakhir pada Kamis petang kemarin. Masa perangkat desa sepakat bubar setelah sebagian tuntutannya dikabulkan Pemkap Seluma. Masa perangkat desa yang tergabung dalam organisasi persatuan perangkat desa Kabupaten Seluma akhirnya batal menggelar aksi demonstrasi hingga malam hari di kantor sekretariat daerah Seluma. Aksi demo diakhiri pada Kamis petang setelah pemerintah Kabupaten Seluma menyetujui untuk menggabulkan sebagian tuntutan KADES. Pemerintah daerah bersedia untuk menambah anggaran dana desa sebesar 10 miliar rupiah guna menambah gaji untuk perangkat desa setara PNS golongan 2A. Penambahan gaji perangkat desa tersebut baru akan dibelakukan setelah APBD perubahan 2022 disahkan oleh DPRD Seluma. Pemda Seluma juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan perangkat desa, ujung padang, dan padang telapu. Tahun ini, dan setup ini memang sudah kita siapkan. Nah cuman untuk mengetarakan golongan 2A itu kita belum bisa. Memang di PP11 tahun 2019 itu setara dengan golongan 2A bagian negeri. Tapi itu poin A. Poin B-nya itu kalau keuang daerah memungkinkan. Nah namun saat ini kita ada penambahan sekitar 10 miliar. Tuntutan masa perangkat desa adalah penyetaraan gaji sesuai PNS golongan 2A sebagaimana diatur dalam PP no.11 tahun 2019. Pemberlakuan PP tersebut sempat ditiadakan tahun ini sehingga gaji perangkat desa kembali berkurang. Dari Kabupaten Seluma Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.